Oknum ASN di Rumah Sakit Aloesabu, Kota Gorontalo, berinisial SS diduga melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswi Magang. Pelecehan seksual terungkap saat korban melaporkan pelaku ke polisi pada bulan Oktober 2022 lalu. Dari hasil penyelidikan polisi, pelecehan seksual ini terjadi pada bulan Oktober lalu. Saat itu korban kehilangan ponsel dan dompet kemudian melapor ke pelaku sebagai penanggung jawab Badan Sistem Informasi dan Pengaduan Rumah Sakit Aloesabu. Di ruangan pengaduan korban bukan untuk dilayani, namun mendapatkan perlakuan tak senonoh dari pelaku. Kabit Humas Pol Dagorontalo Kombes Pol Wahyu Tri Cahyono bilang kasus ini sedang diselidiki penyidik di Treskrimum dan sudah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Proses selanjutnya penyidik akan memeriksa terlapor dan kemudian akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka. Pada saat si korban melapor, ini korban disuruh melihat CCTV untuk melihat, mengamati. Nah namun di waktu yang sama, ini korban mendengar bahwasannya si perlapor ini, dia sedang menyetel, menyaksikan video porno di komputer miliknya disitu, di mana dengan volume yang keras. Kemudian setelah melakukan, sehingga si korban sendiri terganggu dengan suara itu. Namun tiba-tiba si pelaku dari belakang, dia mendekati pada korban. Kemudian melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh si SS terhadap korban ini. Sementara itu, Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Alwe Sabu, Hans Miah, yang menyebut, usai kejadian pelecehan seksual, Rumah Sakit Alwe Sabu menyurat ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo untuk memindahkan pelaku ke luar rumah sakit. Pelaku sudah dipindahkan sebagai staf di Kelurahan Hele Dulaa Selatan Kota Gorontalo. Setelah itu kami membuat surat ke BKPP untuk segera membuat suatu kebijakan untuk memindahkan pelaku di luar rumah sakit. Itu pun merupakan permintaan dari korban. Sehingga pas hari ini kita terima, sudah masuk surat pelaku itu dipindahkan ke Kelurahan Hele Dulaa Selatan untuk menjadi staf di sana. Selain memindahkan pelaku, manajemen rumah sakit juga sudah melakukan pertemuan dengan keluarga korban untuk menyampaikan permintaan maaf. Terima kasih.